Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ainiu Sumut. Pemirsa beredar video amatir milik warga, api menghanguskan puluhan rumah warga di Pondok RT3, Desa Telaga Said, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Api diketahui berasal dari rumah seorang warga dan merambat ke tempat pemukiman warga lainnya, meski masyarakat secara bergotong-royong memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kobaran api yang semakin besar menjilat bagian material rumah yang mudah terbakar. Butuh waktu setengah jam api berhasil melalap rumah warga beserta barang berharga lainnya. Peristiwa ini terjadi Senin sekitar pukul 12 siang. Sampai saat ini tidak terlihat mobil pemadam kebakaran di lokasi kejadian. Meski tak ada korban jiwa dari kebakaran 32 rumah dan 33 kepala keluarga, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Camat Seilepan, Iqbal, Ramadhan, hanya butuh waktu setengah jam puluhan rumah warga di Pondok RT3, Desa Telaga Said, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Hangus terbakar. Terbakar api sebuah, Allah akbar. Setelah terjadi kebakaran di Desa Telaga Said, kami sudah mendapat kabar dari pihak desa. Kebakaran terjadi pukul 11 lewat 10. Hanya dalam waktu setengah jam ini sudah habis terbakar dan api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Hari ini, Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa yang terjadi di Desa Telaga Said ini. Rumah yang terbakar sekitar 32 rumah dan 33 kakak. Untuk itu, kami dari pihak desa terus berkoordinasi kepada korban kebakaran segera bagaimana kami membantu masyarakat di sini supaya bisa layak hidup untuk berikutnya. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga tersebut. Dari Langkat, Muhammad Hijrah Lubis, Ainius melaporkan. Terima kasih.